Intro Belum lama ini, istri Ruben Onsul Sarwenda jatuh sakit. Kondisinya yang begitu lemah, mengharuskan ibu satu anak ini harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Bukan hanya karena kelelahan, namun selama ini rupanya Wenda selalu lupa untuk makan jika sedang sibuk bekerja. Kebiasaan buruk itulah yang akhirnya membuat kondisi kesehatannya drop. Kemarin itu karena aku capean, terus aku virus, dan ternyata asam lambung aku tinggi, kemigran terus. Jadi ya, aku masih ke UGD, aku kirain masih gak apa-apa. Jadi udah dikasih obat, biasanya mendingan, dan aku minta pulang. Walaupun dokter udah bilang, kayaknya kamu harus dirawat deh. Aku bilang, gak apa-apa dok, aku masih buat kayaknya. Karena kan aku buah anak, jadi kalau dirawat di rumah sakit tuh, Alia pasti ikut. Tapi ternyata gak buat, besokannya aku masuk rumah sakit. Ya mungkin ya namanya orang lagi kerja kan, Kalau aku tipenya gini, kerjaan selesai baru bisa makan gitu. Cuman mungkin kebiasaan itu yang harus aku hilangin. Jadi walaupun sambil kerja, aku harus bisa makan sebentar, terus kerja lagi. Ya, sadar bahwa kebiasaan buruknya itu mengancam kesehatannya, maka Wenda pun berusaha untuk berubah. Dokter pun memberikan pantangan bahwa ia tidak lagi boleh telat makan, walau sedikit pun. Kalau sekarang ya, gak boleh makan telat. Walaupun lagi kerja, kadang kan kita lupa makan ya. Minimal cemilan apapun, terus stand by gitu. Dan lebih dijaga lagi sih. Terima kasih telah menonton!